Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengapresiasi dan mereaksi kajian Buya Syakur yang berjudul Penjelasan Buya Syakur tentang Ilmu Tasawuf dan Sufi. Dalam videonya, Buya Syakur menjelaskan sebagian umat Islam yang mengharamkan Tasawuf karena mendapati praktek Tasawuf yang tidak sehat. Tasawuf identik dengan kumuh, dengan kemiskinan, dengan fatalistik, dengan pesimis, dengan hidup sederhana yang tidak pada tempatnya. Sehingga karena itu mereka kemudian mengharamkan Tasawuf. Kalau Tasawuf seperti itu, kata Buya Syakur, saya juga mengharamkan, tidak setuju. Tapi ada sebuah paradigma baru, sebuah sudut bandang baru tentang Tasawuf. Tasawuf tidak seperti itu. Tasawuf itu berasal dari kata-kata Sofa. Sofa artinya kecernihan, kebendingan hati, kecernihan hati. Seorang Sufi berarti seorang yang berusaha terus-menerus untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercelah. Hatinya dikuras dari segala bentuk kebencihan dan permusuhan. Seorang Sufi berarti seorang yang memiliki tingkat akhlak yang tinggi. Standar akhlak yang tinggi. Dan berusaha melampaui zahir syariat dan mencapai batin dari syariat, yaitu hakikat. Dia bertarikat sehingga sampai kepada hakikat. Mari kita simak cuplikan dari penjelasan Buya Syakur. Siap orang Islam yang mengharamkan ilmu Tasawuf. Saya tidak mau berbantah, oke. Karena saya ini orang yang berpaham pluralism. Artinya siap berbeda pendapat dengan siapapun. Yang penting kita sudah berpandang. Kenapa diharamkan? Karena dalam perseksinya kehidupan bertasawuf itu kehidupan kumuh. Ya itu tadi ya poin-poin yang sudah saya singgung di awal. Kenapa diharamkan Tasawuf ya? Karena ada sebuah kesalahpahaman tentang Tasawuf ya. Tasawuf ya seperti yang saya tadi singgung ya. Dianggap sebagai sebuah praktek yang salah dari pemahaman tentang Islam ya. Tentang hidup yang kumuh, tidak boleh memiliki harta dan sebagainya ya. Itu ya saya setuju. Kalau begitu saya juga sama mengharamkan juga kalau begitu mah. Ya beliau biasa aku juga setuju kalau Tasawuf diidentikan dengan ketumuhan, dengan apa namanya kemiskinan ya. Dengan fatalistik dan seterusnya ya. Kan kemudian satu fenomena yang sering dicatat masyarakat. Setiap orang mengklaim hidupnya bercorak Tasawuf atau Sufi selalu hidupnya sederhana atau miskin sekali. Jadi Sufi dianggapi setiap orang Sufi itu miskin. Enggak juga ya. Ada sebagian orang Sufi malah melejit dengan kekayaannya. Dia usul sampai kepada Allah dengan kekayaannya. Jadi tidak mesti seorang Sufi itu adalah seorang yang miskin. Tidak. Dia ridah dengan kondisi apapun. Ada sebagian Sufi dengan kemiskinannya dia sampai kepada Allah. Tapi sebagian Sufi yang lain dengan kekayaannya dia menuju Allah SWT sampai kepada Allah SWT gitu kan. Jadi intinya Tasawuf itu bukan tidak boleh kaya. Tetapi tidak pernah merasa memiliki. Kalau seseorang secara dohir memiliki sertifikat, memiliki kepemilikan harta, aset, dan lain sebagainya. Itu kepemilikan yang sifatnya iktibari. Secara hukum, secara dohir dia memiliki. Tetapi hakiki, pemilik hakiki adalah Allah SWT. Maliki yaumitin. Sehingga ketika asetnya hilang, hartanya hilang, bagi dia sama saja. Itulah makna zuhud yang sebenarnya. Likaila ta' saw'alama fatakum wala tafrohu bima'atakum. Ketika sesuatu itu diambil dari kalian, nikmat itu diambil dari kalian, maka kalian tidak bersedih. Dan ketika kalian mendapatkan curahan nikmat, curahan anugrah, kalian tidak terlalu gembira. Biasa-biasa saja. Inilah kondisi seperti ini disebut sebagai kondisi zuhud yang sebenarnya. Kondisi zahid yang sebenarnya. Inilah sufi yang sebenarnya. Jadi sekali lagi dalam lanjutan video ini, Buya Sakur menceritakan sosok perempuan legenda yang mungkin imajiner, yang diciptakan sendiri oleh Buya sebagai dar, sebagai pelajaran yang bernama Butarmi. Kenapa Butarmi tidak pernah merasa sedih, akan kehilangan mobil, kehilangan rumah, karena dia sebatang kara, karena dia tidak memiliki apapun, sehingga dia tidak pernah merasa kehilangan, dia tidak pernah merasa memiliki, sehingga karena itu tidak merasa sedih. Maka semakin orang merasa memiliki, semakin kuat rasa kepemilikannya, semakin sedih. Apalagi saat nikmat yang didapatkannya itu hilang. Itulah kira-kira penjelasan yang disampaikan oleh Buya Sakur. Kita simak sedikit lagi cuplikannya. Saya kira semacam itu. Nah, saya ingin menjelaskan tasawuf yang dalam pikiran saya seperti ini. Kata-kata tasawuf itu kata-kata sofa, kejernihan, kebersihan. Artinya hati kita yang jernih. Jadi artinya bukan berarti kita orang sufi tidak boleh jadi kaya, tidak boleh usaha, tidak. Pemahaman bagi saya adalah jangan pernah merasa memiliki. Jadi artinya silahkan Anda punya harta sebanyak-banyaknya, katakan punya kota Makassar dah. Ya, katakan nilainya seratus seribu triliun umpamanya. Tidak ada masalah, dia bisa menjadi sufi ketika hatinya tidak pernah merasa memiliki. Ya, itulah intinya kira-kira disampaikan oleh Buya. Seorang sufi bukan sekali lagi bukan tidak boleh menjadi kaya, tetapi seorang sufi selalu tidak pernah merasa memiliki apapun. Semua dipandangnya sebagai pemberian dari Allah SWT. Saya akan beri sebuah tamsir sederhana yang sering kali ini tidak dipraktekkan oleh kebanyakan orang. Inilah beda tamsir, beda sudut pandang orang awam dan sudut pandang sufi. Ketika ada seseorang membawa buah, menghadiahkan buah ke rumah kita, kalau bukan orang sufi, ketika buah itu diberikan kepada anaknya, buah itu ditujukan kepada orang tuanya misalnya. Maka orang tua ketika tahu bahwa ada seseorang yang mengirim buah kepadanya, maka dia bertanya kepada anaknya, siapa yang memberikan buah itu? Siapa yang beri? Dia akan bertanya siapa yang memberikan. Lain halnya kalau itu keluarga sufi, ketika ada orang membawa buah, dan buah itu diterima oleh anaknya, maka seorang ayah yang sufi atau seorang ibu yang sufi akan bertanya, siapa yang membawakan buah ini. Ini berbeda dengan memberikan dan membawakan. Mengantarkan dan memberikan. Karena dalam sudut orang sufi, pemberi itu hanya Allah. Penganugerah hanya Allah. Yang memberi hanya Allah. Yang lain itu hanya mengantarkan saja. Yang lain itu hanya semacam tukang pos saja, pengantar saja. Tapi pemberi adalah Allah. Inilah beda sudut pandang sufi dengan selain sufi. Karena sufi menganggap bahwa pemilik hakiki hanya Allah. Dan itu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja caratan kaki dari saya atas penjelasan Buya Syakur tentang ilmu tasawuf dan sufi hadanallahuayyakum. Wassalamualaikum.